Minasan konnichiwa Di video kali ini kita akan belajar tentang ungkapan-ungkapan yang biasa dipakai ketika chatting Nah, tentunya kita pakai bahasa Jepang ya Kalau kalian mau coba ungkapan-ungkapan ini, ubah aja settingan keyboard kalian ke bahasa Jepang Oke, langsung kita masuk ke materinya ya guys Yang pertama, ini basic banget nih, yang biasa dipakai sama orang Indonesia Kalau kamu pengen nanyain dia lagi apa, kamu bisa pakai ini Ima nani shiteru no? Artinya itu kamu lagi apa? Nah, jadi gitu ya guys Coba aja kalian praktekin Lanjut yang kedua nih Buat kalian yang sering lama bales chatnya, kalian bisa pakai ungkapan ini Ini cara bacanya gini guys Artinya itu, maaf baru bales ya Mungkin kalau orang Indonesia sering disingkat ya, jadi SBB atau MBB Sorry baru bales atau maaf baru bales Nah, kalau dalam bahasa Jepang kalian bisa pakai ini Berikutnya yang ketiga Ungkapan ini biasanya dipakai kalau kalian dapat chat tiba-tiba dari temen Tapi gak tahu maksudnya apa Nah, kalian bales aja pakai ini guys Ketik aja, Dostano Artinya ada apa? Nah, ini gampang banget dan simpel banget ya Dan sering banget dipakai Berikutnya yang nomor empat Ini bisa dipakai nih buat kalian yang lagi penasaran Temen chat kalian itu udah makan atau belum? Nah, kalau orang Indonesia biasanya pakai bahasa manja ya Udah ma'em belum? Udah ma'em belum? Nah, semacam itu ya guys Nah, kalau dalam bahasa Jepang kalian bisa pakai gini Gohantabeta Nah, inget ya, karena ini pertanyaan Jadi kalian harus selipin tanda tanya di belakangnya Kalau enggak berarti kalian ngasih tahu kalau kalian udah makan Berikutnya yang kelima Nah, ini dipakai ketika kalian mau nanyain sesuatu Tapi kalian izin dulu mau nanya Ini dibacanya gini ya guys Kikitai koto ga arun dakedo Nah, kalian juga boleh ditambahin nih belakangnya Ii desu ka? Supaya kalian bener-bener minta izin Sama dia Jadi Nah, kayak gitu ya guys Berikutnya yang ke-6 Kalian bisa pakai ini kalau kalian dapat ajakan atau tawaran sesuatu Kalau kalian mau mikir-mikir dulu Kalian bisa chat kayak gini Itu artinya kalian minta izin untuk kalian pikir-pikir dulu Gitu guys Simpel banget ya Berikutnya yang nomor 7 Ini juga sebuah pertanyaan ya Kalau kalian tiba-tiba dapet chat Tapi gak jelas chatnya apa Kalian bisa bales pakai ungkapan ini Ungkapan ini biasanya umum banget dipakai guys Nani gata? Artinya Apa terjadi sesuatu? Gitu ya guys Simpel banget Selanjutnya nomor 8 Ungkapan ini juga sering dipakai nih guys Biasanya ketika kalian lagi bingung Doshio Bisa juga Doshio Karena Artinya tuh Aduh gimana ya Nah, kira-kira artinya kayak gitu guys Ungkapan yang ke-9 Dan ini biasanya dipakai ketika di penghujung chat Kalau kamu pengen dia hubungin kamu lagi Kalau ada apa-apa Kamu bisa chat kayak gini guys Nani katarenda kushitene Artinya tuh Kalau ada apa-apa hubungin aku ya Nah, kayak gitu ya guys Yang terakhir Ungkapan ini bisa kalian pakai Kalau kalian gak bisa bales chat Atau kamu akan hubungin lagi ke dia Di lain waktu Bales aja kayak gini guys Matarenda kushitene Artinya tuh Nanti aku hubungin lagi ya Nah, kira-kira kayak gitu guys Oke, itulah tadi 10 ungkapan yang biasa dipakai ketika chatting guys Kalian bisa pakai sesuai dengan situasinya Perlu diingat ya guys 10 ungkapan yang mimin ajarin tadi Itu rata-rata bahasa kasual Jadi kalian bisa pakai Ungkapan-ungkapan tadi Ke temen deket kalian Atau yang kalian udah kenal Jangan dipakai ke orang yang baru kenal Ataupun orang yang lebih tua Oke, segitu aja dulu video kali ini Jangan lupa untuk selalu nonton video-video terbaru dari kita Supaya pengetahuan bahasa Jepang kalian makin luas Oke, sampai jumpa di video selanjutnya